ya teman-teman inilah desain yang kita buat sertifikat menggunakan microsoft phone silahkan simak sampai beres supaya mudah dan mudah dipahami oke langsung saja pada tutorialnya langkah pertama kita buat dulu layout lalu dengan settingan A4 dan menu landscape sekarang dengan margin narrow lalu insert pilih kotak seperti ini kita ambil saja lalu setting ukuran menjadi 21 cm ke 29,7 cm setelah itu kita tarik supaya posisinya ada di tengah lalu kita gunakan shape fill kita pilih frame sertifikat yang sudah saya gunakan lalu hilangkan outline nya seperti ini perlu diketahui sekarang kita akan menggunakan text box untuk tulisannya tulisan sudah admin sediakan jadi rekan-rekan tinggal di copy paste saja silahkan nanti di download ya di deskripsi dan dapatkan password nya di durasi ketiga menit oke langsung saja kita copy kan dari tag yang sudah kita buat ke dalam text box tadi caranya di copy paste kan saja oke seperti ini silahkan download file lihat di deskripsi lalu buka dan ekstrak hasil downloadan password nya silahkan masukkan di durasi ketiga menit tonton dulu sampai tiga menit dan masukkan password nya silahkan lanjutkan untuk dirapihkan saja ya bisa diketengahkan menggunakan ctrl e dan yang ini untuk judul kita perbesar setelah itu kita ganti untuk jenis font nya menjadi sertifikatnya backer ya tekan shift f3 supaya menjadi title cache oke kita perbesar untuk judul sertifikatnya selanjutnya teman-teman tinggal disesuaikan dulu sekarang tinggal kita rapihkan untuk tulisan yang lainnya oke yang ini dan untuk nama juga kita perbesar disini saya menggunakan jenis tulisan font edward ya jadi untuk font semuanya sudah disediakan di link download di deskripsi dan jangan lupa simak dulu sampai beres karena nanti akan diperlukan password untuk menggunakan filenya ya password yang sederhana tentunya dari rumah toriak oke selanjutnya sekarang kita buat garis seperti ini kita berikan garis pada tulisan namanya dan kita berikan garis juga pada tulisan penanda tangan ya dua oke kalau sudah sekarang tinggal kita buat sedikit kita perbesar dulu iya yang ini kita ketengahkan supaya selaras tinggal buat lingkaran dulu kalau sudah saya filenya ganti menjadi logo ini kita ganti untuk outline-nya kita hilangkan kita simpan di bawah untuk outline-nya maksud saya untuk logonya setelah itu ulangi hal yang sama kita buat logo dengan lencana ya buat lingkaran dengan lingkaran lencana seperti ini oke kita naikkan ke atas tinggal dirapihkan saja ya kira-kira sampai sini selanjutnya kita buat kembali textbox ya masuk di menu insert lalu textbox kita buat tulisan pada lencana lencana selanjutnya kita sesuaikan dan kita akan membuat sebuah bintang ya caranya tinggal di drag saja seperti ini ganti warnanya dan filenya kita hilangkan dulu seperti ini kita sesuaikan untuk lebarnya kita drag menggunakan kontrol supaya terduplikat ya sekali lagi kita drag menggunakan kontrol ya seperti ini kita sudah punya tiga disesuaikan saja dulu kita bentuk menjadi bintang yang di tengah itu lebih besar ya sedangkan bintang yang di sebelah kiri dan kanan yang mengapit itu agak kecil Oke kira-kira seperti ini tinggal disesuaikan saja Oke tinggal kita grup dan kita masukkan ke dalam lencana yang sudah kita buat tadi ya seperti ini ini kita hapus tadi terduplikat iya kita ganti warnanya dan kita masukkan ke dalam lencana ya itu dia eh sertifikat menggunakan Microsoft Word dari rumah tutorial silahkan gunakan untuk bahan pembelajaran terima kasih teman-teman sudah berkunjung jangan lupa di subscribe dan juga di like dan share jika ini berguna bagi teman-teman terima kasih salam rumah tutorial